Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama atau AHOK menyebut para pengkritiknya banyak berbohong dan tidak memenuhi sumpahnya. Hal ini menanggapi janji Haji Lulung yang menyebut akan memotong telinganya jika AHOK tidak terbukti korupsi. Makanya kalau soal Lulung gini aja, kamu tanya dulu jelas sama dia, iris kupingnya sampai dimana, sampai putus, atau cuma luka dikit, karena udah terlalu banyak yang bohong, mau loncat monas pernah, mau gantung monas pernah, jadi kamu tanya dulu sama dia, kalau dia udah jawab itu, baru saya kan cari pengacara, cari dokter semua, untuk hitung, ya dong kalau saya lapor mah gampang, cuma saya gak mau ketipu lulu. Lompok pedagang mengamuk saat razia pedagang kaki lima di kawasan Jalan Penjernihan Tanah Abang Jakarta Pusat. Para pedagang tidak terima dengan penertiban karena mengaku tidak pernah menerima surat peringatan. Upaya mempertahankan barang pedagangan dilakukan pedagang kaki lima yang biasa berjualan di Jalan Penjernihan Tanah Abang Jakarta Pusat, Jumat Siang. Aksi ini sebagai bentuk penolakannya atas razia pedagang kaki lima yang dilakukan petugas Satpo PP terhadap dirinya. Namun, usaha PKL ini sia-sia lantaran petugas tetap mengangkut paksa barang dagangannya ke atas truk. Selain di Jalan Penjernihan, petugas juga merazia pedagang kaki lima di kawasan Pasar Bendungan Hilir. Belasan lapak pedagang yang terjaring kemudian dibawa ke kantor Kecamatan Tanah Abang untuk digelar sidang tindak pidana ringan bagi pedagang. Terima kasih modal, kasih tempat mau deh. Ya kecewa lah gini pak, mau usaha apa dimana-mana di iniin, gimana. Oh namanya orang usaha aku juga ada yang nyuruh, pengen makan, pengen inom. Ngumpannya anak istri. Kejam banget nih selama-lama, selama ada. Nah, honik kejamalan. Kami melakukan patroli masih menemukan pedagang yang menggunakan trotuar maupun bau jalan. Untuk itu kita melakukan penertiban di kawasan Bendil ini. Ada beberapa gerobak yang kita angkat di dalam penertib. KPK terus mendalami kasus dugaan korupsi terkait pembelian lahan rumah sakit sumber warah. Saat ini KPK tengah mendalami berkas pemeriksaan terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama yang diperiksa KPK selasa lalu. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung bersama reporter Riyad Nurhidayat dan Juru Kamera Amin Subarkah di gedung KPK Jakarta. Riyad, apa yang digali KPK dalam pemeriksaan AHOK selasa lalu? Ya baik, Amir Rahmi. Adapun yang digali KPK terhadap pemeriksaan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau AHOK berdasarkan keterangan dari Wakil Pimpinan KPK Laode Muhammad Syarif mengatakan bahwa keterangan AHOK akan dicocokkan dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK yang sudah ada saat ini di tangan KPK. Selain itu, ternyata juga AHOK akan dikonfirmasi atau dicocokkan dengan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan langsung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan hingga saat ini KPK masih terus mendalami kasus yang menjerat nama Gubernur DKI Jakarta kemarin yang sempat dipanggil sebagai saksi. Dan berikut adalah pernyataan langsung dari Wakil Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Laode Muhammad Syarif. Sumber waras itu juga sedang diperiksakan. Sekarang kemarin Pak Gubernur sudah datang diperiksai. Setelah itu dicocokkan hasil konfirmasi Pak Gubernur dengan hasil audit BPK plus hasil penyelidikan dan penyelidikan yang dilakukan oleh KPK sendiri terkasus tersangkutan. Ya Amir Rahmi, demikian bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi masih terus menyocokkan keterangan AHOK dan juga hasil audit BPK dan penyelidikan independen yang dilakukan oleh KPK. Ya Riyad, lalu apa kelanjutannya? Apakah KPK akan meningkatkan kasus ini ke tingkat penyelidikan atau terhenti karena kurang bukti? Ya baik keterangan dari Laode Muhammad Syarif mengatakan bahwa KPK masih terus mengumpulkan barang bukti terkait dengan sengketa pembelian lahan sumber waras yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Jika memang nanti ada bukti yang kuat dan fakta terkait dengan adanya korupsi di pembelian lahan sumber waras maka KPK akan meningkatkan status dari penyelidikan pada penyelidikan. Namun yang perlu digaris bawahi adalah setidaknya KPK harus menemukan dua alat bukti yang cukup kuat sebagai permulaan untuk menetapkan seorang sebagai tersangka dan juga adanya niat jahat yang dilakukan oleh pelaku. Dan hingga saat ini KPK mengatakan dan menegaskan bahwa untuk mengusut kasus sumber waras KPK bersikap independen dan tidak takut terhadap intervensi atau tekanan dari pihak manapun termasuk dari partai politik, DPRD, DKI Jakarta dan juga pemerintah itu sendiri. Dan setidaknya ada hal yang menarik yang terus didalami oleh KPK yaitu hasil audit BPK itu sendiri nantinya akan diinvestigasi lebih dalam oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan KPK berjanji akan mengumumkan kepada halayak atau kepada publik jika nanti pemeriksaan penyelidikan yang dilakukan oleh KPK terkait sumber waras sudah rampung dan bisa dipublikasikan. Amir Rahmi Ya baik, terima kasih Riyad atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Pemirsa demikian reporter Riyad Nurhidayat dan juru kamera Amin Subarka melaporkan langsung dari gedung KPK Jakarta. Masuki triwulan ketiga sejak dimulainya pada September 2016 pembangunan Light Rail Transit atau LRT terus berjalan. Reporter Carlos Michael dan juru kamera Tommy Pribadi memantau proyek ini bersama Pantauan Udara pelaksana proyek PT Adikarya. Proyek prasarana kereta real ringan yang mencapai 23,81 triliun rupiah ini harus rampung minimal akhir 2017 atau sebelum Asian Games dimulai. Adikarya selaku pelaksana proyek menjamin LRT cepat rampung. Mereka mengklaim dana proyek ini tersedia, target ini dijanjikan tidak akan meleset. Kini di jalur Cebubur, Cawang, Duku atas, proses bangun tiang panjang hampir rampung. Di titik Cebubur, Ciracas, malah persiapan untuk melakukan konstruksi bagian atas akan segera dimulai. Setidaknya tahun ini akan segera terlihat visi konstruksi atas itu terbangun. Untuk pendanaan sendiri, ini kan didukung melalui dana PMN yang sudah kami terima melalui proses rai isu di bulan Oktober tahun 2015 sehingga uangnya sudah tersedia. Oh iya, memang sesuai dengan rencana ya. Yang di awal memang kita rencanakan ini selesai di tahun 2018 untuk menyongsong ASEAN Games dan kita mohon dukungan masyarakat terlebih di saat konstruksi nanti memasuki jalur perkotaan ya. Sehingga kita harapkan dan mohon dukungan serta doa masyarakat juga sehingga proyek ini bisa berjalan dengan lancar. Adikarya diberi tugas oleh Presiden Joko Widodo membangun LRT dari kota pinggiran Jakarta seperti Bekasi, Cibubur, Depok, dan Bogor ke pusat kota Jakarta. Total jalur kereta tersebut membentang sepanjang 74 km. Total panjang jalur di luar LRT Pemprov sepanjang 74 km. Proyek LRT fase 1A yang membentang dari Cibubur, Cawang, Luku Atas sepanjang 24,2 km. Proyek selanjutnya dilanjutkan pembangunan fase 1B yang membentang dari Bekasi, Timur, Cawang, Duku Atas sepanjang 17,9 km. Lalu selanjutnya jalur Duku Atas, Palmerah Senayan, dan Cibubur, Bogor, dan Palmerah, Grogol. Saya berada di tiang nomor 117 jalur Ciracas, Cibubur dari fase 1A yakni Rute Cibubur Cawang, Duku Atas proyek LRT yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo pembangunannya pada tahun 2015 lalu. Sampai saat ini memang progres belum bisa dikatakan presentasinya sampai di mana, tetapi secara kasat mata bahwa keberlangsungan dari pembangunan proyek ini masih terus terlihat dan dilakukan. Kita tahu bahwa Jakarta semakin berkutat dengan semakin banyaknya masalah kemacetan dan kita butuh transportasi publik untuk mendukung program pemerintah mengurai kemacetan Jakarta. Juga ada berbagai harapan dari warga DKI Jakarta dan juga warga kota-kota di sekitar DKI Jakarta agar supaya proyek ini tepat waktu selesai nantinya. Karena kita berharap nantinya kita memiliki sebuah mode transportasi modern. Salah satunya adalah LRT ini. Kedepan 2018, ini tidak akan menjadi tiang-tiang yang terbengkalai, tetapi menjadi sebuah jalur transportasi modern yang kita harapkan bersama. Carlos Michael, Tomi Pribadi, Berita 1, Cibubur. Proyek reklamasi Pantai Utara Jakarta menyeret sejumlah pihak dalam pusaran korupsi. KPK menangkap Presidir Agung Podomorolen dan Ketua Komisi D DPRD DKI. Seperti apa sebenarnya proyek reklamasi di Pantai Utara untuk membangun 17 pulau buatan yang diberi nama Pulau A sampai Q. Dijabarkan oleh Kevin Egan berikut ini. Kita akan melihat kemudian seperti apa reklamasi Pulau Jakarta ini yang kemudian melibatkan kasus suap yang diduga melibatkan anggota DPRD DKI Jakarta, M. Sanusi, dan juga ada Presiden Direktur Agung Podomorolen. Pertama kita akan melihat dari fungsi reklamasi Teluk Jakarta. Ya, kita lihat, kita tahu bahwa ada 17 pulau buatan dan pulau masing-masing dari pulau itu memiliki fungsi tertentu. Kita lihat Pulau A ini untuk kawasan pertokohan tepi laut, lalu kemudian Pulau B untuk kawasan outdoor dengan background tematik. Lalu kemudian ada Pulau C untuk taman burung atau untuk pengetahuan dan wisata, lalu kemudian selanjutnya ada Pulau D untuk kawasan olahraga terbuka dengan standar internasional, lalu Pulau E untuk kawasan olahraga air dan wisata pantai. Ya, kemudian selanjutnya kita lihat Pulau F untuk kompleks olahraga, rumah sakit, serta pusat pengembangan olahraga internasional. Lalu Pulau G untuk perumahan elit, pusat perbelanjaan, apartemen, hotel, dan villa. Lalu Pulau L untuk kawasan lembaga jasa dan keuangan. Pulau O, P, dan Q untuk kawasan industri, perdagangan, dan logistik. Secara khusus kita akan kemudian membahas mengenai Pulau G, salah satu pulau yang kemudian berkaitan dengan aksi suap, aksi dugaan suap yang kemudian melibatkan anggota DPRDK Jakarta dari Partai Gerindra, M. Sanusi. Ya, kita lihat ini adalah Pulau G memiliki luas sekitar 160 hektare biaya pembuatan kurang lebih 4,9 triliun rupiah. Pengembang telah ditunjuk PT Muara Wisesa Samudera yang merupakan salah satu anggota dari grup Agung Podomoro. Izin dekalmasnya berasal dari keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 2238 tahun 2014 tanggal 23 Desember 2014. Yang selanjutnya kita lihat fasilitas yang akan dibangun di Pulau G ini ada 1.200 unit teruko dan villa, kemudian ada 15.000 unit apartemen, ada hotel, ada perumahan, ada pusat perbelanjaan, ada 8 hektare taman, lalu kemudian ada 6 hektare outdoor dan juga indoor plaza. Kita akan melihat kemudian tarik ulur reklamasi ini seperti apa dari waktu ke waktu. Pada bulan Juli 2009, Mahkam Agung menyatakan reklamasi menyalahi Amdal. Lalu kemudian 2 tahun selanjutnya, November 2011, MA mengeluarkan putusan baru yang menyatakan reklamasi di pantai Jakarta legal. Setahun kemudian, pada bulan Juni, Presiden SBI menerbitkan Perpres nomor 122 tahun 2012 mengenai reklamasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Kemudian pada Desember 2014, Pemprov DKI Jakarta memberikan izin reklamasi Pulau G kepada PT. Muara Wisesa Samudera yang merupakan anggota dari grup Agung Podomoro. Pada September 2015, Kementerian Kelautan dan Perikanan meminta moratorium reklamasi karena merugikan layan. Lalu kemudian, pada Oktober 2015, Pemprov DKI Jakarta menyatakan mulai mempersiapkan pengembangan pulau-pulau reklamasi. Ini adalah kemudian sedikit mengenai reklamasi Teluk Jakarta yang kemudian akhir-akhir ini banyak kemudian diperbincangkan karena kemudian KPK berhasil membongkar aksi swap yang kemudian diduga melibatkan Presiden Agung Podomoro Land dan juga anggota DPR DKI Jakarta yaitu M. Sanusi. Dan, Pemprov DKI Jakarta kita akan kemudian menginformasikan mengenai begitu banyak informasi lain masih di prime time kita tolong bersama kami terima kasih.